Kita ke informasi selanjutnya untuk memperkuat bukti keterlibatan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Polda, Jawa Barat, mencari senjata tajam yang diduga digunakan tersangka. Selain itu, polisi akan menggelar prarekonstruksi lanjutan untuk memperjelas kasus pembunuhan itu. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Jawa Barat menyisir semak-semak di sekitar rumah lokasi pembunuhan ibu dan anak bernama Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat, Sabtu siang. Polisi berupaya menemukan senjata tajam yang diduga digunakan para tersangka untuk menghabisi kedua korban. Rumput yang cukup tinggi dan semak yang cukup tebal menyulitkan jalannya pencarian. Untuk mempercepat ditemukannya barang bukti, rencananya hari Selasa 24 Oktober 2023, polisi akan menghadirkan tersangka danu ke lokasi kejadian. Kita akan minta dari para pembunuhi, nanti kita juga tersangka dan kita polisi kapil dari pembunuhan di Jaga Ketat Polisi. Mungkin menjadikan barang bukti, kita juga akan menjadikan darah. Selain itu, untuk melancarkan prarekonstruksi lokasi pembunuhan di Jaga Ketat Polisi. Prarekonstruksi kali ini merupakan prarekonstruksi lanjutan setelah sebelumnya dilakukan Kamis malam lalu. Terkait pembunuhan itu, Polda Jawa Barat menetapkan lima tersangka, yakni Ramdanu, suami Yosef Hidayat, istri kedua Yosef Mimin, serta kedua anaknya, yakni Arigi dan Abi. Saat ini baru Danu dan Yosef yang ditahan, sementara tersangka Mimin dan kedua anaknya masih dikenakan wajib lapor. Terungkapnya pembunuhan ibu dan anak di Subang setelah tersangka Danu menyerahkan diri ke Polda Jawa Barat. Danu kemudian mengungkap dalang dari pembunuhan yang terjadi 18 Agustus 2021 itu, yaitu Yosef Hidayat, yang tidak lain adalah suami dari korban Tuti Suartini, yang juga ayah dari korban Amalia Musti Karatu. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat.